selamat menikmati Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan semoga salam dan salawat senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi kita Muhammad SAW secara khusus kita menyapa teman-teman kita dari HMI MPO apa masih bergabung Bang Afandi Ismail karena tadi keluar Masya Allah masih keluar ya kemudian sekjen kami Muhammad Rijal Wahid Ahlan Masya Allah apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Khairan kemudian kita juga menyapa Bang Ahmad Fadillah dari Pemuda Persis Assalamualaikum Masya Allah Waalaikumsalam Bagaimana kabar Bang Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Barakallah kemudian ini tetangga Bang Imam Ismail Bang Imam Nawawi Masya Allah Afan dari Pemuda Hidayatullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Sehat selalu Masya Allah Alhamdulillah Syukran Jazakumlah Khair atas kehadiran ini Masya Allah memberikan inspirasi insight yang luar biasa untuk kami secara khusus di Litmi dan secara umum bagi seluruh peserta yang hadir hari ini baik teman-teman sekalian yang dimiliki Allah SWT Alhamdulillah kami sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Litmi Lingkar Da'wah Masya Suddonesia begitu tercengang tadi mendengarkan banyak taujih atau inspirasi dari para inspirator dari berbagai lembaga yang ada dari kami kemudian dari Persis dari HMI dan dari Hidayatullah tadi Masya Allah dan semoga ini memberikan kebaikan untuk kami secara khusus di Litmi dan secara umum untuk bangsa kita ke depan Insya Allah baik hadirin sekalian melakukannya Allah SWT secara khusus kami menyampaikan beberapa hal dari yang disampaikan dari teman-teman kita dari kami sampai Hidayatullah tadi semoga itu menjadi perhatian besar untuk kita semua agar kita betul-betul bisa bersama-sama mewujudkan harapan bangsa mulai dari sinergitas yang disampaikan oleh teman-teman kita dari kami tadi sampai kepada literasi sejarah yang disampaikan oleh Bang Imam Nawawi tadi yang selalu memberikan inspirasi besar untuk kita semua semoga ini semoga ini menjadi catatan besar dan catatan sejarah untuk kita semua pada momen kali ini baik hadirin yang diberikan oleh Allah SWT singkat dari kami dari semua yang telah disampaikan kami hanya ingin menambahkan beberapa poin poin penting dan kami stressing saja untuk kita semua yang pertama tentu yang menjadi catatan penting dari tes apa terdengar ya baik jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kekuatan pribadi kenapa kekuatan pribadi dan inilah yang menjadi kekuatan paling dasar kita mengusung peradaban yang besar dari pribadi-pribadi yang tangguh pribadi-pribadi yang kokoh pribadi-pribadi yang kuat ini akan melahirkan peradaban yang begitu besar ketika pribadi bergabung pribadi tangguh bergabung dengan pribadi-pribadi yang lain ini akan melahirkan jamaah kekuatan yang sangat besar maka kekuatan pribadi ini sangat kita butuhkan kekuatan pribadi yang kita maksud adalah yang pertama pribadi yang ikhlas pribadi yang ikhlas mengusung kebaikan di bangsa-bangsa kita bukan semata-mata untuk mencari hal-hal tertentu tapi betul-betul ikhlas bagaimana mewujudkan peradaban keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena kalau kita lihat mendengarkan tadi pidato dari DPDRI sekaligus dari berbagai organisasi tadi ternyata kita banyak kita banyak profesional kita banyak orang-orang yang luar biasa di bangsa kita hari ini banyak namun pribadi yang ikhlas memperjuangkan bangsa ini menjadi catatan menjadi pertanyaan besar untuk kita maka mari kita berusaha betul-betul menjadi pribadi yang tangguh yang betul-betul memperjuangkan bangsa dengan hati yang suci kemudian yang kedua menjadi pribadi yang betul-betul kuat dalam segala aspek aspek ketauhidan aspek sosial aspek literasi aspek ibadah termasuk aspek muamalah muamalah dan sebagainya ini kita sangat butuhkan maka kami di Litmi Alhamd berusaha bagaimana menjadi lembaga yang bisa memiliki hal tersebut walaupun masih sangat jauh dari harapan maka kami mengajak teman-teman dari berbagai elemen organisasi untuk sama-sama kita bisa mengusung kebaikan bersama menunjukkan harapan bersama dan tentu harapan inti dari bangsa kita merupakan harapan kita semua maka itu besar harapan semoga kita terus meningkatkan kapasitas diri dan terus meningkatkan kebersamaan dalam dalam berlembaga insyaallah pribadi meningkat kualitas pribadi meningkat maka kualitas lembaga akan meningkat kualitas lembaga meningkat maka ini akan menjadi negara yang insyaallah mampu memberikan kontribusi besar untuk bangsa kita ke depan insyaallah semua berawal dari pribadi dan ini juga tentu kita sadari bagaimana Nabi kita sallallahu sejak datang wahyu pertama ini beliau sendiri ditopang dengan sahabat yang luar biasa sampai hari ini kita rasakan manfaatnya sisa kita ingin wujudkan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu merasakan peradaban dunia kita juga bisa merasakan di negeri kita di Indonesia ini bahkan dunia insyaallah kemudian yang kedua teman-teman sekalian yang perlu kami sampaikan setelah kekuatan pribadi kemudian yang kedua kekuatan jamaah kekuatan jamaah kekuatan bersama tentu kita yakin bahwa tidak ada yang mampu wujudkan cita-cita besar dengan sendirinya tapi bisa wujudkan kekuatan yang besar dengan berjamaah maka kami hadir litmi lingkar da'wah mahasiswa Indonesia ingin membangun sinergitas dengan seluruh elemen bangsa yang ada termasuk lembaga-lembaga kemasiswaan lembaga-lembaga kepemudaan mari kita sama-sama bersinergi untuk wujudkan harapan bangsa kita berjamaah kita kuat insyaallah tapi ketika kita berpecah ini akan membuat bangsa kita atau cita-cita yang menjadi harapan negeri ini hanya sebatas dalam draft saja kita sadar empat pilar kebangsaan kita semua tercatat indah dalam draft kebangsaan kita namun adakah diantara kita yang betul-betul care dan berusaha mewujudkan harapan tersebut tentu dengan kekuatan jamaah insyaallah dari pemerintahan dari organisasi-organisasi kepemudaan dari ormas-ormas yang ada partai politik semua elemen bangsa yang ada ketika bergabung menyusun kebaikan insyaallah kita akan mewujudkan harapan bangsa kita intinya kita berjamaah kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mengusung perjuangan walaupun terbatas tapi ketika diusung dengan kekuatan yang sama kebersamaan yang kuat maka insyaallah ini akan melahirkan harapan bangsa kita ke depan dan inilah yang kita sebut dengan uhwa islamiyah kekuatan persaudaran yang kuat untuk mewujudkan peradaban di Indonesia kita kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang kami ingin sampaikan setelah kekuatan pribadi kekuatan jamaah maka yang paling utama yang perlu kita selalu kedepankan jangan pernah lupakan kekuatan ilahi kekuatan ilahi dengan banyak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita selalu kita doakan dan doakan terhadap bangsa kita kekuatan doa kekuatan doa dari seluruh elemen bangsa dan ini yang kami ingin stressing terkadang kita melihat banyak kerancauan kekacauan yang ada di bangsa kita kekacauan pemerintahan kita kekacauan terjadi di berbagai daerah maka kami mengajak mari sama-sama kita banyak mendoakan negeri kita banyak mendoakan pemimpin kita banyak mengendoakan para perwakil wakil-wakil bangsa kita hari ini tentu apa yang sudah terjadi ini merupakan takdir ilahi tapi kekacauan yang terjadi bukanlah harapan kita maka apa yang sudah terlanjur terlanjur terjadi hari ini semoga dengan doa-doa kita itu memberikan kebaikan untuk bangsa kita Alhamdulillah sekarang sudah ada pemimpin maka mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita hari ini presiden kita mari kita doakan semoga di sisa-sisa kepengurusannya bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik untuk bangsa kita DPD MPR dan berbagai pemimpin-pemimpin yang ada hari ini mari kita banyak doakan mereka semoga dengan usaha doa kita dari para pemuda-pemuda dari orang-orang yang bercita-cita terhadap bercita-cita besar untuk bangsa kita mari sama-sama kita doakan mereka semoga dengan doa-doa kita Allah memberikan keberkahan untuk bangsa kita bisa wujudkan baldatun berdoa maka pasti Allah akan kabulkan maka itu tiga kekuatan dasar yang harus selalu kita perhatikan dengan baik kekuatan pribadi kekuatan jamaah termasuk kekuatan ilahi dengan memperbanyak doa kepada Allah semoga dengan itu Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk bangsa kita dan secara khusus negara kita insyaallah dan termasuk pemimpin-pemimpin yang akan lahir di masa yang akan datang tentu banyak fenomena yang terjadi hari ini fenomena threshold bagaimana pembatasan kriteria pemimpin dan sebagainya ini merupakan salah satu catatan-catatan kondisi negeri kita hari ini semoga dengan lahirnya banyak orang pemuda-pemuda yang memeriki care kepedulian besar untuk bangsa itu bisa wujudkan harapan untuk bangsa kita di masa yang akan datang insyaallah kami ucapkan barakallahu fikum semoga Allah merahmati kita semua dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairal jazak kepada seluruh teman-teman KP yang telah hadir insyaallah semoga kebersamaan kita ini bisa terus terjalin dengan baik sampai masa yang akan datang dan insyaallah kita sama-sama berjuang wujudkan harapan bangsa kita insyaallah saya hamri mu'in mohon maaf kepada teman-teman yang hadir ketika ada kekurangan dan kami kembalikan ke insyaallah ke MC subhanakallahum asyadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 organisasi kepemuda semoga semoga sama-sama didokumentasikan insyaallah asyadu alaikum warahmatullahi dari HMI kami persis dan hidayatullah yang telah hadir barakallah semoga Allah menjaga antum semua dan kebaikan untuk lembaga-lembaga yang telah antum pimpin insyaallah saya kembalikan ke MC selamat menikmati